Halo teman-teman ketemu lagi Kali ini kita mau bahas kasus soal Excel Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi belajar Excel Punya banyak tugas di kampus mengenai Excel Atau teman-teman yang mau latihan nih untuk tes masuk kerja ya Untuk posisi admin contohnya Jadi contoh soal yang mau kita bahas nih lumayan relevan Jadi yuk kita donton sampai habis Dan di belakang video ini saya akan kasih tips yang sering saya pakai ya Untuk membuat VLOOKUP menjadi lebih dinamis Yuk kita bahas Di file ini ada 5 pasien ya Pasien ABCDE yang sedang persalinan nih di rumah sakit gitu ya Jadi mereka masuk dengan tipe kelas kamar yang berbeda Ada kelas ABC Dan mereka juga ditangani oleh dokter atau bidan Oke dan disini juga ada data berapa lama sih mereka nginep di rumah sakit itu ya Jadi kita diharuskan mencari biaya inapnya Biaya layanannya Biaya persalinannya Dan total bayarnya Kemudian kita harus cari berapa sih nilai tertinggi yang dibayarkan Nilai terendah yang dibayarkan Dan total yang dibayarkan khusus untuk kelas A, kelas B, dan kelas C Oke disini ada table bantuannya Untuk biaya inap dan biaya layanan Dan juga biaya persalinan yang ditangani oleh dokter atau oleh bidan Oke teman-teman Yang pertama kita mau hitung biaya inap ya Biaya inap Karena biaya inap ini di dalam table yang disusun secara vertikal ke bawah Jadi rumus yang paling pas buat digunakan itu adalah VLOOKUP Oke jadi caranya pertama kita highlight semua Kenapa di highlight semua Karena kita mau menggunakan ctrl enter Supaya kita cuma isi formula sekali dan dia akan populate semua ya Jadi active cell nya ada di G4 Berarti yang pertama dia akan hitung di G4 dulu nih Jadi kita harus set formulanya Supaya waktu dia turun ke G5 Itu semua formulanya udah disetin dengan baik dan benar Jadi ini mengenai cell reference ya Mengenai dollar sign dan F4 ya Jadi bisa nanti saya akan kasih linknya Mengenai absolute dan relative Mengenai F4 Supaya teman-teman bisa belajar lebih dalam Oke kita mulai ya Jadi VLOOKUP Lookup value nya apa nih Lookup value nya itu adalah kelas ya Karena di table nya kolom pertama itu adalah kelas Lookup value nya kelas Kemudian dia tanya table array nya apa Table array nya yang ini Table array nya yang ini Tapi jangan lupa di F4 Ini yang tadi saya bilang ya Jadi kalau nanti kita copy ke bawah Atau dalam rumus ini Waktu saya pencet ctrl enter Dia akan mengunci table ini Ya dari C12 ke E14 Nggak akan berubah nih tetap disitu ya Kolom index number Angka yang mau kita ambil Biaya enough nya itu ada di kolom keberapa Kalau teman-teman lihat disini Ini ada di kolom kedua ya Ini kolom pertama nih Kelas kolom kedua enough Jadi saya tulis 2 Dan kita mau false Yaitu adalah exact match Jadi udah di setup Udah bener Kita tinggal ctrl enter Oke Sekedar saya nanti cek ya Saya nanti cek Pasien E di kelas C 400 ribu Oke Dan pasien A di kelas A 600 ribu Tapi ini baru harga inap per hari Teman-teman Jadi kita harus kalikan Harus kalikan dengan jumlah hari inapnya Jadi kita harus mengalikan Kalikan lama inap disitu ya Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau saya undo Biaya inapnya 600 ribu per hari Tapi dia menginap 4 hari Jadi jumlah yang harus dibayarkan Untuk biaya inap itu 2,4 juta ya Saya redo Kemudian kita tinggal double click Untuk kopikan ke bawah Oke teman-teman Untuk biaya layanan Sama ya Jadi kita menggunakan Vlookup Kita cari kelas Sebagai lookup value-nya Untuk table array-nya Adalah table yang sama Jangan lupa di effort-kan Tapi kali ini kolomnya bukan 2 Karena kolom untuk mencari biaya layanan Ada di kolom ke 1 Kedua Ketiga ya Jadi untuk menentukan kolom ini teman-teman Waktu teman-teman highlight ini semua Dari kolom C ke E Kolom C adalah kolom pertama Ini kolom kedua Dan ini kolom ketiga Jadi saya tulis ketiga Dan saya pilih false Karena kita mau exact match Jadi benar-benar cari yang A Enter Kita tinggal copy ke bawah Oke Tapi lagi-lagi teman-teman Ini adalah biaya layanan per hari Jadi kita harus kalikan dengan jumlah hari inapnya Jadi disini saya highlight semua ya Karena kita mau ctrl enter Kita highlight semua Kita pilih ke belakang Kita kalikan dengan jumlah hari inap Dan ctrl enter Oke Dengan begitu kita bisa hitung jumlah biaya layanannya ya Untuk biaya persalinan Biaya persalinan bukan harian ya Jadi ini one of fee ya Biaya yang dikeluarkan sekali aja Jadi rumusnya kita highlight dulu semuanya Kita pilih fee lookup Lookup value-nya apa? Karena nanti tabelnya itu ada disini Dan kolom pertamanya itu adalah dokter atau bidan Lookup value-nya itu disini teman-teman Jadi kita harus pilih lookup value-nya sebagai dokter atau bidan Kemudian kita pilih table array-nya disini Jangan lupa di F4 kan Oke Supaya tabelnya dipunci Dan disini cuma ada dua kolom ya Jadi ada kelas dan biaya Kolom biaya adalah kolom kedua Dan kita mau tulis false teman-teman Ctrl enter Dan sudah bisa terisi ya semuanya ya Untuk total bayar Itu adalah rumus yang menjumlahkan biaya inap dan biaya layanan dan biaya persalinan Jadi rumus yang bisa kita gunakan itu sum ya Sum kemudian kita highlight semuanya gini ya Enter Oke kita tinggal copy ke bawah Ctrl C, Ctrl V Oke Jadi kita udah bisa nih dengan fee lookup dan sum Untuk mengambil data biaya inap, biaya layanan, dan biaya persalinan Dan menjumlahkan total bayar Sekarang pertanyaannya cari dong biaya tertinggi nih siapa sih gitu ya Jadi biaya tertinggi itu kita menggunakan rumus max teman-teman Max dari kata maksimum Kemudian kita tinggal highlight aja data yang mau kita saring ya Kemudian enter 7,5 juta itu adalah pasien B Oke Kemudian nilai terendah Kalau nilai tertinggi menggunakan max Nilai terendah kita menggunakan min Jadi disini kita mau pakai rumus min Sama rumusnya tulis min Kurung buka kita highlight range yang mau kita saring nih Mana sih yang minimum gitu ya Kurung tutup enter 2,5 juta ya Pasien E Oke Nah setelah ini kita mau cari tahu Untuk total jumlah pasien A Pasien Sorry Untuk jumlah kelas A, kelas B, kelas C berapa sih gitu ya Sebetulnya Kalau mau ngerja secara manual Itu bisa dilakukan dengan gini ya teman-teman ya Sum gitu ya Dan teman-teman tahu Pasien A dan B ini di kelas A Jadi disum kayak gini Terus enter Kemudian yang B sama disum Ini B dan B kita sum kayak gini Kita enter Dan yang C tinggal gini aja ya Langsung gitu ya Tapi problemnya adalah Ini gak dinamis teman-teman Kalau nanti misalnya oh ada kesalahan Ternyata pasien E itu ada di kelas A ya Jadi diganti disini ya Perhatikan teman-teman di D8 saya ganti A Angkanya akan berubah menjadi 3,3 Tapi disini kelas C itu menjadi 3,3 Karena dia tidak membaca perubahan yang kita lakukan Jadi rumus yang dilakukan secara manual ini bisa berbahaya Kalau nanti ada perubahan data di hari-hari kedepannya ya Jadi saya tidak menyaramkan untuk menggunakan manual Supaya bisa dinamis kita mau pakai rumus yang namanya Sum if Oke sum if Saya pencet tab untuk membuka rumusnya Kemudian teman-teman bisa lihat disini ya Dia mau tanya range-nya dimana nih range Kemudian kriterianya apa di dalam range Itu yang mau kita penuhi Dan yang ketiga itu sum range Range untuk dijumblahkannya yang mana Jadi sebetulnya lumayan simple ya teman-teman Jadi yang pertama dia mau tanya range-nya yang mana Oh range-nya ini nih Yang kelas Kita mau menyaring range disini Range kelas ya Ada 5 data ya Kemudian kita effort-kan Kenapa mau kita effort-kan Karena saya membuat satu formula untuk meng-copy ke bawah untuk semuanya Jumlah A, jumlah B, dan jumlah C Kemudian dia tanya kriterianya apa Kriterianya saya mau ini sama dengan A gitu ya Dan disini udah ada nih A, B, C udah pas ya Karena disini kan dia minta jumlah A, jumlah B, jumlah C Dan disini udah diurutkan A, B, C Jadi saya tinggal klik A gitu ya Tapi teman-teman jangan di effort-kan Karena kita mau nanti dia pas turun Menanyakan jumlah B Dia akan membaca B gitu ya Oke Dan sum range-nya dimana Sum range Jadi range yang mau dijumblahkan Kita mau cari total bayar Total bayar jumlahin dong Kalau dia kelasnya A Jumlahin dong kalau dia kelasnya B Ada berapa sih totalnya gitu ya Dan ini harus di-lock Karena kita mau kopikan ke bawah Dan kita nggak mau table ini lari nanti ya Kurung tutup, enter Jadi kalau teman-teman lihat Di sini yang kelasnya A itu udah tiga ya Jadi karena saya ganti yang terakhir Jadi kita bisa copy ini Dan kita lihat Oh total di bawah ya Itu adalah 17,4 juta Jadi pas nih ya Ini saya ganti balikin ke C ya Supaya nanti kita ada contoh untuk C Oke Jadi yang A hanya untuk yang kedua Jadi 14,1 Dan sekarang kita tinggal copy ke bawah aja Karena rumusnya udah pas Jadi kalau kita cek B Di sini 8,6 juta Pasien yang ada di kelas B Adalah pasien C dan D Dan kalau kita jumlahkan secara manual Totalnya 8,6 Which is sama ya Untuk hal ini ya Jadi gitu teman-teman Jadi powerful Karena sum if itu sangat fleksibel Jadi kalau misalnya saya ganti Pasien E nya jadi A Dia akan otomatis Terdeteksi bahwa Kelas C itu nggak ada gitu ya Karena tadi yang kelas C diganti menjadi A Dan kelas A nya tiba-tiba naik dari 14 jutaan Sekarang jadi 17,4 juta ya Oke Sesuai yang saya bilang di awal video Kita mau belajar gimana cara membuat VLOOKUP yang dinamis Terutama saat kita menggunakan biaya Menggunakan VLOOKUP untuk mencari biaya inap dan biaya layanan ya Kalau teman-teman tadi ingat kita bikin satu-satu Kita tulis di sini Ya pakai angka 2 Kemudian kita tulis di sini pakai angka 3 Sekarang saya mau kasih trik gimana sih caranya Supaya nggak tulis 2 dan 3 tuh Supaya dia bisa otomatis gitu ya Saya mau kenalin rumus kolom Ada kolom Ada kolom sih Kalau kita lihat ya Tapi untuk yang kolom ini Kalau teman-teman perhatikan Gunanya apa? Dia adalah Return the number The column number of reference Jadi dia akan memberikan Dalam bentuk angka Dia angka yang reference kita itu Di kolom keberapa sih Jadi misalnya ya Saya tulis kolom Saya tulis A1 teman-teman Ini di sini ya Di ujung nih A1 tutup A1 itu ada di kolom ke-1 dan row ke-1 Jadi kalau saya gunakan rumus ini Dia akan kasih nomor kolomnya Which is 1 ya 1 ya betul ya Terus kita coba lagi Kalau saya mau tulis kolom sebelahnya B1 Berarti teman-teman bisa tebak Angkanya adalah 2 Karena kolom B itu adalah kolom kedua Jadi di sini karena kita bisa menggunakan Atau menghasilkan angka secara berurutan Dengan rumus kolom Kita bisa menggunakan Dalam Vlookup teman-teman Gimana caranya? Jadi saya gak mau nih bikin status 1 Biaya inap Biaya layanan ya Karena biaya inap dan biaya layanan Menggunakan table area yang sama Dan dia di kolom yang berurutan Kita bisa menggunakan kolom Rumus kolom Jadi mau saya hapus Oke Saya highlight seperti ini Kita mau bikin rumusnya teman-teman ya Rumusnya adalah Vlookup Oke Lookup value-nya apa? Lookup value-nya itu Kelas-kelas ya Di sini harus hati-hati Karena kita akan kopikan ke kanan Jadi kita harus lock kelasnya Oke Tapi lock-nya hanya ke kanan Bukan ke bawah Jadi lagi-lagi Pengertian mengenai effort sangat penting Saya kasih link-nya nanti Untuk bisa dilihat videonya Jadi gimana caranya Supaya dia bisa lock di kolom Tapi gak di-lock di baris Jadi waktu kita tarik ke bawah formulanya Dia akan ikut Tapi kalau kita mau ke kanan Dia akan kena kunci Itu effort-nya 3 kali teman-teman Jadi effort sekali Lihat ya Effort sekali Effort dua kali Effort tiga kali Jadi dollar sign-nya ada di depan kolom Karena kita mau kunci kolomnya Oke Table array-nya Di sini Kita effort-kan Karena kita mau kunci Nah di sini Kolom index number Kalau tadi Kita tulis dua Tapi kalau sekarang Kita mau dua Dalam formula Supaya nanti Kalau kita copy ke kanan Dia akan bertambah dengan satu ya Jadi kita mau pakai kolom Kita tahu nih Kita mau dua Berarti kita tinggal bisa Pilih any reference yang ada di kolom B Mau di B1 B2 Terserah ya B1 Jadi dia akan menghasilkan Menghasilkan angka 2 Dan nanti kalau kita copy ke kanan Karena kita gak lock ya Dia akan menjadi C1 Dan akan menghasilkan kolom nomor 3 Untuk biaya layanan Kemudian kita pilih false Oke This is the magic ya Kita mau control enter Dan melihat apakah ini benar Oh sorry Saya harus kalikan jumlah inap ya Di sini ya F4 Dan jumlah inap ini sama Ke bawah kita mau dia ikut-ikutan turun Karena pasien A Pasien B Pasien C Pasien D Beda-beda harinya Tapi kalau ke kanan Kita gak mau dia pindah ke kanan Jadi kita mau lock row-nya Jadi effort-nya 3 kali 1 2 3 Oke Udah beres Yuk kita control enter Jadi Kalau teman-teman perhatiin Angkanya gak berubah ya Angkanya sama ya Jadi Di sini Biaya inapnya 600 ribu dikali 4 Biaya layanannya Biaya layanannya 300 ribu dikali 4 hari Jadi Bisa menggunakan kolom Dalam Vlookup Itu untuk meng-optimate Formula nya Jadi gak harus dibikin kolom per kolom Capek juga ya Kalau teman-teman punya rumus yang banyak Vlookup ke kanan Jadi tinggal menggunakan Rumus kolom ini Untuk membuat jadi lebih dinamis Oke Powerful trick Saya pakai ini All the time Jadi bisa Teman-teman pelajari Dan bisa teman-teman coba File latihannya akan saya copy Atau linknya akan saya berikan Di deskripsi Boleh di cek Oke Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Kalau bermanfaat Bisa di like Di komen Dan di subscribe See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax